Intro Sepertinya sudah kami siapkan supaya lebih enak kita melihat Dan ini memang benar-benar penting Ada beberapa WA Group yang beberapa hari ini menyampaikan bahwa inovatif Tapi kemudian masih ada hal-hal yang perlu dilakukan Saya kira itu pemikiran yang penting Terutama karena yang namanya inovasi itu hampir selalu baru Selalu lompatan gitu Sehingga memang selalu akan ada yang tertinggal lebih dulu Dan ada yang maju lebih dulu Jadi benar bahwa ada yang harus dilakukan Dan nanti kami sampai kantor kami Apa namanya itu Kami lihat ulang nanti Youtube pada pagi hari ini Supaya bisa mengetahui dari rekan-rekan sekalian Dan juga kami harapkan ini Pus Kocok Rambad Desa Kalau ada ide atau dirasakan hambatan Supaya ditulis di chatroom atau di komentar di Youtube Supaya kami bisa belajar untuk hari ini untuk memperbaiki kembali Terutama kebijakan-kebijakan inovatif Bahkan tadi malam itu ada grup WA juga yang mendiskusikan mengenai inovasi Menteri Desa Jadi saya kira itu menarik masukan yang sangat penting Dan kita bisa mulai secara mudah kita pernah diskusikan mengenai kurva hipotetis divusi inovasi Bahwa inovasi itu memang hampir selalu dimulai dari kelompok kecil Karena ini memang hal yang baru Dan memang itu persoalan komunikasi saja Jadi kalau komunikasinya kemudian bisa bagus, membesar Maka bisa diterima oleh pihak yang lebih luas Kalau kata kunci dari Gus Halim Itu kalau kita lihat dalam pembicaraan sehari-hari Itu adalah narasi Atau kadang-kadang disebut sebagai story Kalau dalam teori-teori ilmu khusus Yaitu yang penting itu menunjukkan sebab akibat Apa masalah dan apa pemecahan Jadi selalu begitu Jadi ada satu cerita sehingga inovasi ini memang harus lahir dan harus berkembang Nah kami yang nanti akan sampaikan mengingat waktu Mungkin tidak semua inovasi yang beliau sampaikan itu bisa kita bicarakan pada pagi hari ini Mungkin nanti lain waktu Tapi memang ada beberapa tahapan Paling tidak sejak ditemukan konsep development pembangunan pada tahun 1945 Itu mulai dirasakan bahwa salah satu perubahan sosial, perubahan pada masyarakat itu sumbernya adalah inovasi Jadi sejak saat itu dirasakan bahwa memang inovasi itu salah satu cara untuk mengubah masyarakat Dan karena mulai ditemukan istilah pembangunan Maka perubahan masyarakat itu tidak lagi netral Tapi kalau pembangunan itu memang berusaha kita mengubah masyarakat kita sendiri menjadi lebih baik Jadi lebih baik versi kita Jadi pembangunan tidak Mestinya sekarang disadari pembangunan tidak pernah sama untuk berbagai wilayah dan berbagai waktu Tapi selalu dianggap baik untuk kita Nah ada memang yang kemudian menyabot menggunakan konsep baik itu hanya untuk hal tertentu Misalnya good governance Jadi seakan-akan pembangunan yang baik itu hanya pada good governance Tapi intinya bahwa satu narasi yang penting kalau perubahan sosial berbasis inovasi itu harus dirasakan sebagai secara kultural, secara budaya itu baik bagi kita Nah sejak zaman Yunani itu sebetulnya sudah dirasakan bahwa meskipun kita berpikir induktif melihat data Pada akhirnya ketika inovator itu bekerja itu selalu menggunakan deduksi Jadi ada data tapi data itu kemudian dianggap sebagai informasi masalah Tapi penyelesaiannya itu selalu deduktif Tidak sepenuhnya berbasis data Karena kalau sepenuhnya berbasis data tidak akan muncul inovasi Karena inovasi kan harus lompatan dari data yang ada Makanya ketika pertama yang perlu ada itu memang data dan informasi kondisi existing Tapi bagi para inovator langkah berikutnya adalah melakukan deduksi terhadap kondisi itu Jadi contohnya kita tahu kemiskinan di desa itu tidak terlalu banyak turunnya Maka kemudian oleh Guzalem ada ide bahwa sebetulnya turun atau tidak itu kan kemiskinan tidak abstrak Tapi orang miskin bisa disentuh secara fisik Nah bagaimana kalau kita memulai dengan data mikro Jadi sepenuhnya data mikro, mau ukuran kemiskinan apapun Tapi datanya data mikro Itu contoh bahwa seandainya kita sepenuhnya kondisi existing Kita tidak akan pakai data mikro untuk kemiskinan Karena selama ini konsep kemiskinan yang dipakai di seluruh dunia itu harus survei Hanya ada di survei, tidak di sensus orang per orang Karena ketika di sensus itu yang dilihat cara melihat kemiskinannya tidak basis pendapatan atau pengeluaran Tapi basis kepemilikan aset Jadi berbeda Kemudian memang selalu ada diskusi kelompok inti Ini teori tentang inovasi di sejak tahun 60-an Sejak adanya development tadi Nah kelompok inti ini kalau di Guzalem ini juga satu inovasi Tidak rapat sepenting apapun, segenting apapun Itu dilakukan di ruang kerja beliau Yang memang bentuknya bukan ruang rapat Tapi bentuknya ada kalau dulu sofa Kalau sekarang kursi-kursi tamu begitu Dan kemudian kita berbicara santai Kemudian meskipun seringkali tegang juga Tapi suasana itu membuat kita santai Suasana yang tidak ruang rapat Tapi ruang kerja yang dibuat santai Beliau sangat suka dengan lagu-lagu Iwan Fals Jadi sambil rapat, sambil ada musik Iwan Fals Untuk mendapatkan ide-ide Jadi kondisinya seperti itu Satu kondisi yang memang ditemukan oleh berbagai peneliti inovasi Sejak zaman Athena Kemudian zaman Renesan Zaman keemasan Islam Sampai sekarang itu memang Ada satu Periode yang singkat Untuk para inovator biasanya Dan suasananya suasana yang Bukan penuh tekanan Tapi penuh motivasi Jadi itu diskusi kelompok inti Seperti itu Baik yang ada dalam teoritis Maupun yang kemudian dipraktekan oleh Menteri Desa sehari-hari Nah, titik kritisnya kemudian adalah Di penyebaran atau publikasi inovasi itu Kepada kelompok yang lebih luas Saya kira beberapa masukan tentang inovasi-inovasi kementerian desa Itu terutama berkisar pada Bagaimana proses penyebaran atau publikasi kepada kelompok yang lebih luas Baik di dalam kementerian maupun kemudian keluar kementerian Yang kita lakukan setiap pagi Itu sebetulnya bagian dari ini Meskipun kita ketahui Apa namanya jumlah Kita sangat bisa melihat jumlah pemirsa Kemudian yang memberikan komentar Itu bisa terbaca seberapa luas inovasi dari Menteri Desa itu Sampai kepada hal layak Dan terakhir Yang namanya inovasi tidak sepenuhnya diterima Jadi Ada yang menolak dan ada yang menerima Kalau teori lama tahun 70-an Itu asumsinya seluruh inovasi diterima Karena orang ingin kemajuan Dalam teori-teori setelah tahun 80-an Ternyata ada juga penolakan Karena memang ada banyak hal Tidak sesuai dengan kultur Tidak dibutuhkan dan sebagainya Jadi sebetulnya prosesnya seperti ini Dan dari hasil masukan Baik ke Sapa Desa Di WA Group Kemudian yang menyampaikan langsung Kepada kami Sepertinya titik kritis Nomor 4 ini yang perlu disegerakan Karena itu Gus Salim sampaikan bahwa Saatnya tahun ini Memproduksi Apa namanya itu Berbagai panduan Perdoman Untuk seluruh warga desa Sehingga Pengetahuan itu lebih mudah Plus Berbagai istilah beliau video Sebetulnya maksudnya adalah Youtube Atau zoom seperti yang kita Lakukan sekarang Terima kasih Terima kasih